di sini kampung ini hanya ada satu-satunya di Singapura ya nggak ada lagi kampung lagi teman-teman di teman-teman dapurnya teman-teman tuh kan bener-bener zaman dulu tiang ini kampung ini private private land maksudnya eh tanah milik pribadi bukan garmen yang punya ini satu-satunya kampung yang ada di Singapura untuk ada orang suruh aku jual tanah aku tapi bapak aku dia suruh aku dia akan jual hai gengs di video kali ini saya mengunjungi sebuah perkampungan yang berada di Singapura nama kampungnya yaitu kampung lorong buangkok yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi kampung ini adalah dikarenakan kampung ini merupakan satu-satunya kampung yang ada di Singapura sebagaimana yang kita ketahui Singapura merupakan sebuah negara maju yang pembangunannya merata di seluruh tempat di Indonesia dan Malaysia sendiri masih banyak perkampungan yang bisa kita temui hal ini menjadi daya tarik untuk mengetahui alasan mengapa kampung ini masih tetap ada dan bertahan di negara seperti Singapura apalagi posisinya yang berada cukup dekat dengan pusat kota saya bertanya-tanya apa alasan pemerintah Singapura membiarkan kampung ini tetap ada dan bertahan sampai detik ini tanpa ada perubahan seperti kawasan lain yang dijadikan lebih modern selain itu juga saya akan membawa teman-teman untuk mengelilingi perkampungan ini untuk mengetahui suasana di perkampungan selain itu juga saya akan membawa teman-teman untuk mengelilingi perkampungan lorong bangkok agar teman-teman bisa mengetahui seperti apa perkampungan yang ada di sini tapi sebelumnya saya memohon maaf karena untuk video kali ini saya tidak bisa menerbangkan dengan drone dikarenakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Singapura kami memulai perjalanan ke Singapura dari Batam Center menggunakan transportasi laut di sini saya langsung memesan ke counter tiket dan setelah itu sambil menunggu keberangkatan kapal seperti biasa kami menikmati sarapan pagi dulu ya yaitu nasi lemak ala Batam setelah tepat jam 10.30 pagi kami langsung menuju dermaga untuk naik ke kapal terlihat di sini aktivitas penumpang cukup ramai kebetulan trip ini saya ambil di hari Minggu untuk waktu tempuh dari pelabuhan Batam Center ke Harborfront Singapura membutuhkan waktu sekitar kurang lebih satu jaman selama perjalanan kami disuguhi landscape aktivitas kapal yang lalu-lalang melintasi di perairan Singapura memang benar di Singapura adalah salah satu merupakan pelabuhan paling sibuk di dunia seperti yang dilihat di gambar ini ya teman-teman sesampai di Singapura tepatnya di terminal Harborfront saya langsung menuju ke tempat Grab taksi dan saya memesan lewat Grab aplikasi tidak sampai 15 menit kira kami mengantarkan kami ke tempat tujuan yaitu Kampung Lorong Wangko setelah perjalanan kurang lebih 25 menit akhirnya kami sampai di perkampungan tersebut yuk tanpa berlama-lama kita langsung jalan-jalan online ke perkampungan terakhir yang masih berdiri tegak di tengah kota Singapura Halo teman-teman kita sekarang lagi ada di sini ya di perkampungan infonisi perkampungan terakhir yang ada di Singapura kita lihat jalan-jalan dulu jadi perkampungan ini adalah salah satu satu-satunya perkampungan yang ada di Singapura dan disini ini ada suku Bawen katanya dia ada orang Bawen juga yang ada di sini kita tengok jalan-jalan dulu itu dia satu-satunya Kampung yang yang tersisa yang ada di negara Singapura ini rumahnya nih teman-teman di sini ada surau Alfirdaus ya Oh sini ya di sini kampungnya ya tuh teman-teman Wow ternyata ini kampungnya Mel tuh ini perkampungan ada yang kenal ya ya rumahnya tuh di sana enggak ada lagi ya Oh di sini kalau di sini dari apa kalau selain dari Boyan dari mana misalnya dari dulu asalnya apa mama dulu lah Melayu lah ya di sini sudah campur Boyan di semua di sini ya di sini ada surau Singapura juga tak ada surau lagi tiga-satu sih ya sudah bukan dia orang tua-tua dulu tau tapi cuma sudah meninggal sudah meninggal tinggal semua tinggal anak-anak dia sini semua yang anak-anak dia anak-anak dia sendiri yang tua-tua sudah sudah ini sudah pergi ya Oh sini salah satu-satunya surau yang ada di Singapura ya ya saya rasa lah pasal semua loh kalau ke rumah flash semua sudah bikin biji jadi ini hanya ada satu surau di Singapura ada sebanyak terawih kadang air raya pun ada sebanyak sini juga lah tapi kalau kalau macam sebanyak Jumlah tak boleh lah tak boleh lah kalau ada mau 20 orang kan yang kita tak sampai lah tapi di air belam puasa dari ada terawih semua ada di sini tapi di sini kampung ini hanya ada satu-satunya di Singapura ya nggak ada lagi kampung lagi Abang di sini Melayu sini atau dari Malaysia Singapura beranak sini beranak sini ya rumahnya nih bentuknya nih tuh teman-teman tuh teman-teman tuh sini juga orang ini tuh Masya Allah ini kampungnya bapaknya itu tuh tuh ini juga ada Mel Oh ada lagi nih kampung Mel Oh ada lagi disitu Mel Iya ada berapa ya total rumahnya ya ini teman-teman ada kampung lagi disitu ada rumah lagi bukan kampung rumah lagi padahal di belakangnya itu udah ada flat ya udah ada apartemen tuh nah tuh ada Hai tuh ya teman-teman tuh teman-teman rumahnya tuh dan ini ada orangnya apa enggak ya Oh ada nih ada tiga disini nah ini udah terakhir wah panjang juga ya rumahnya sampai ke belakang Masya Allah sampai ke sana rumahnya tuh dan ini dia rumah kampung Wah nggak ada lagi Hai ini dia katanya bapaknya tadi ini adalah satu-satunya surau yang ada di Singapura lagi ada masnya itu ada perkampungan disitu teman-teman karena ini ada hujan jadi saya mau berteduh dulu tuh Masya Allah kampungnya masih bertahan ya rumah ini eh adalah orang tertua di kalian paling tua 96 tahun dia yang dia yang dia yang ibaratnya orang paling lama di oleh paling tertua lah disini disini ya yang punya rumah ini ya rumah ini orang mana dulunya Melayunya Melayu mana kan dia orang Malaysia tapi macam terus kerja di Singapura jadi warga negara Singapura lagi tuh 8 sekitar ya 28 rumah ya lebih lah termasuk surau ini termasuk surau ini kampung ini privat privatland maksudnya eh tanah milik pribadi bukan garmen yang punya ini kampung tanah milik pribadi ini yang punya rumah Cina ini yang punya tanah mempunyai rumah jadi tidak tidak dijual dia tanah ini tanah ini dia sewakan kayak sewa tanah aja bangunan-bangunan nih kita yang bikin lah kayak rumah-rumah yang saya ini eh dia bayar 20 dolar sewa tanah aja 20 dolar tapi bukan sewa bangunan ya sewa tanah aja 20 dolar sebulan sampai sekarang itu untuk rumah ini rumah yang lain tak tahu itu tinggal inilah satu-satunya kampung yang tinggal di Singapura tinggal ini satu-satunya kampung di Singapura Masya Allah yang punya tanah tidak mau jual ke garmen kalau dia jualnya nggak mau jual ya itu topi itu anaknya dulu ada bapaknya bapaknya sudah meninggalkan jadi dialah yang ngerawat ini kampung jadi karena ini miliknya tuh semua sampai ke depan sana Masya Allah keluar-keluar nih ke ujung sana dekat kolam itu itu punya dia kita hanya sewa tanah ke dia aja dan bangunan bangunan kita buat sendiri Oh dia bayar ke pemerintah gimana Melia dia tidak akan jual makanya bentuknya kayak gini sudah berapa tidak punya hak karena ini tanah pribadi pemerintah tidak punya hak ini petanah pribadi yang dia beli secara jalur hukum asli sah yang sah sudah berapa kali orang garmen mau apa sudah gimana berapa kali garmen mau beli inilah beli tanah ini tapi dia nggak mau jual pantes kenapa ini baru masuk akal kenapa ini satu-satunya kampung di tengah kota di Singapura yang bertahan ya karena ini tanah pribadi dan nggak mau dijual karena haknya dia dia sudah beli secara sah rumah sini hanya ada dua puluhan ya Bu ya 26 sama-sama surau sama surau 26 anti apa 26 ya anti ya Oh 26 include surau surau satu yang surau ini di sini punya pengguna pergi panggung eh semua orang ada apa lori besar oh muda nak pergi beraja koran susah sikit Oh saya minta bapak saya kasih mereka bikin bikin satu surau untuk kasih budak meraja akak-akak 70 lebih tahun lah banyak kereta 70 70 lebih tapi bapak saya beli 56 56 sampai sekarang sudah 68 tahun berarti surau itu sudah berdiri sudah lama busuk-busuk pun ada 40 tahun ada surau itu dia buat atok bikin tadi kau iya itu atok bikin itu atau yang sayang atok surau binggan aku dah binggan dia kekasih kita 4 adik-beradik aku yang bongsu masih sehat masih sehat kenapa ini hanya ada satu-satunya kampung yang ada di Singapura untuk ada orang suruh aku gantuan aku tapi bapak aku dia suruh aku gantuan untuk tak mau untuk bapak saya dekat kan Cina cakap antu eh Belayu cakap antu yang hari bapak aku binggan dekat itu hari dekat hospital tapi dia belum mati dia cakap cepat kau bawa aku balik rumah aku nak balik rumah jaga tanah jaga anak jaga cucu tapi panggil saya jaga juan rasa tak ada juan tak iya kata orang cakap ada banyak duit kau tak nak bukan aku bodoh janji sama bapak tak boleh lupa bapak iya waris apa janji janji bapak janji bapak promis dengan kita punya bapak iya itu bukan soal duit bukan daripada duit iya untuk lebih mahal daripada duit iya tapi banyak sekarang ya orang banyak orang pada duit cakap betul katanya banyak pemerintah yang kesini mau beli ini tanah ya lah banyak mau tanya tapi ditolak sama antih bapak punya bahasa warisan baru kata Cina intiwaku aku cakap antu sama nih sama nanti-anti cakap dengan anak macam itu juga aku tarakawin mana anak tapi nanti siapa antih penerusnya banyak wah tanah kampung lorong apa buang kok ini adalah tanah ini menik satu orang tanah yang seluas saya kurang tahu berapa luasnya dan katanya ada 27 rumah dan ini hanya ada satu pemiliknya pemilik tanahnya tuan tanahnya beliau juga nggak mau menjual ke government makanya beliau tuh hanya menyewakan ke orang-orang yang tinggal di kampung lorong bungkok ini dan membangun di atas tanahnya dia tapi dia bayar sewa perbulan ke dia nggak tahu harganya berapa yang pasti kenapa kampung lorong bungkok ini masih bertahan sampai sekarang ini di tengah bandar Singapura di tengah pembangun Singapura yang semakin pesat semakin modern kenapa kok masih ada kampung di tengah kota yang masih bertahan satu yaitu orang yang punya tanah di sini tidak mau menjualkan ke pemerintah mau jalan-jalan ke kampung dulu ini kampungnya sampai sini tadi sudah ke ke paling pojok ya ada ada sisa tiga rumah nah ini sisa berapa ini wah ini ada ganggang dikit ganggang kecil apakah ini hanya halaman saja teman-temannya belakang rumahnya kalau situ jalan raya teman-teman rumahnya ya Allah kayak rumah tahun 80-an ya teman-teman ini ada di Singapura loh dari tirai ini kelambu di tempat makannya kayak gini teman-teman di teman-teman yang dapurnya teman-teman tuh kan bener-bener zaman dulu tiangnya dari bambu Masya Allah ini luas sekali ya rumahnya rumahnya ya teman-teman ya Yes Pajik hahaha Wah ini bagus nih rumahnya ya tuh ini tuh teman-teman tuh teman-teman tuh no more no more kampung lagi this is the only one kampung in Singapura teman-teman tuh teman-teman tuh teman-teman lah 100 ribu lumayan lah 100 ribu selamat menikmati